Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya sang vlogger pertanian di channel YouTube nya Anba Vlog sahabat-sahabat subscribe semuanya yang baik dan yang budiman dimanapun kalian berada semoga diberikan rezeki yang melimpah sehat lalu tentunya dan semoga pertanian di Indonesia semakin maju lagi agar kita bisa merasakan hasil dari pertanian kita nah sahabat di video kali ini ini saya akan memperkenalkan jenis durian yang tak kalah besar jenis buahnya dari durian simontong nah oke buat sahabat-sahabatku semuanya terdengar asing di telinga ya karena jenis durian ini itu tidak banyak diproduksi dan tidak berlabel karena durian jenis ini hanya untuk wilayah tertentu saja nah disini ada namanya itu jenis durian asepan sepan nah sahabat kenapa dikasih nama durian asepan karena bentuk durian buah duriannya itu yang besar sebesar bahkan besarnya lebih besar dari durian simontong jumbo cuman bentuknya itu kayak asepan sepan itu istilah kata bahasa Sunda ya karena orang yang pertama kali menemukan durian jenis ini adalah orang Sunda untuk lebih gampangnya itu asepan itu adalah untuk memasak nasi ditunggu-tunggu orang Sunda ya di acara hajatan nah jadi untuk lebih gampang lagi jadi bentuknya itu durian asepan ini seperti bentuk hati atau lopek jadi atasnya seperti lopek kebawahnya lancip kecil itu jenis durian asepan dan untuk duriannya itu tebal bijinya kecil sama seperti durian simontong bahkan durian asepan ini lebih unggul daripada durian simontong kenapa karena kalori durian simontong itu punya istilah kata wangi pas dibuka duriannya itu keras kadang-kadang wangi pas dibuka duriannya itu lembek tapi tidak manis nah itu ya durian simontong suka seperti itu kalau durian untuk durian asepan ini Alhamdulillah dimana duriannya itu jatuh dari pohonnya langsung dibelah langsung manis kalau simontong itu kan harus kita diamkan dulu jemur dulu baru kalau sudah terbuka baru kita bisa dimakan kalau untuk durian asepan ini tidak ya sahabat langsung jatuh dari pohon langsung matang dan untuk harga buah duriannya per kilonya lumayan mahal terus untuk jenis bibitnya sahabat ini di depan saya ini ada holy bag ukuran 25 tinggi dari tanah setengah meter up nah untuk jenis daun karena disini banyak sahabat mungkin yang belum tahu ya daunnya ini hampir mirip sama durian si merah nah kalau durian si merah kan merah sampai bawah bawah dan duriannya besar kalau untuk ini yang mirip banget nya itu udang merahnya sahabat kalau udang merah kan daunnya kan sama seperti ini sama sebesar ini daunnya untuk udang merah sama sebesar ini tapi kalau untuk udang merah ada merah merahnya terus ini juga hampir mirip juga sama durian matahari bangkok nah untuk sahabat untuk jenis durian asepan ini terlihat daunnya itu tebal seperti ini tebal agak kecil terus jadi pas di belakang daunnya itu semuanya menguning hampir kalau untuk kuning mas kan besar daunnya terus menguning sampai ke belakang kalau untuk durian asepan ini tidak ya seperti ini tuh sahabat jadi kuningnya kuning tidak kuning pekat hijaunya juga tidak hijau pekat untuk daunnya walaupun kita perawatannya super tapi tetap jadi seperti durian yang kurang sehat ya jadi seperti inilah jenis durian asepan untuk ranting jadi kebanyakan durian asepan ini untuk pertumbuhannya tidak langsung ke atas jadi kalau sudah minimal 30 cm itu malah banyak ranting yang ke pinggir ya ya sama durian simonto musyaking itu pasti ke atas kalau ini kesamping sama seperti bawor jadi banyak kesampingnya tuh untuk harga untuk harga sebuah isi dompet lah tidak terlalu mahal tapi kalau sahabat langsung datang ke lokasi menangkar bibit ya mungkin harganya mahal lagi nah oke sahabat seperti inilah atau sampai disini lah perkenalan tentang durian jenis durian asepan yang tidak kalah sama durian simontong besarnya dan bahkan lebih unggul dari durian simontong pengalaman saya sebagai petani durian disini oke sahabat sekian videonya semoga bermanfaat buat sahabatku semuanya dan untuk informasi atau pemesanan ada nomor WA tertera di bawah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh